Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Perkenalkan, nama saya Sukron Saya sales promotor brand Electrolux Penempatan Thomas Electronic Jember Pada kesempatan kali ini Saya akan mereview beberapa fitur Dan juga tampilan dari salah satu produk unggulan Electrolux Yaitu kulkas multidor Kulkas 4 pintu dengan tipe AKE 4960AB Jadi, buat yang penasaran dengan unit dan fitur-fiturnya Tonton terus videonya Untuk unitnya bisa dilihat seperti ini Untuk tampilannya Ini dia kulkas 4 pintu dengan tipe AKE 4960AB Kulkas ini sudah berteknologi inverter dengan garansi 10 tahun Nyamannya lagi di Electrolux Nanti ketika dalam masa pemakaian dan dalam masa garansi Ketika ada trouble atau kerusakan Bapak atau Ibu tidak perlu bawa unitnya ke service center Tetapi langsung ada teknisi yang datang ke rumah bapak atau ibu Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kulkas ini Jadi, memang worth it sekali sih punya kulkas seperti ini Kulkas Electrolux ini tipe AKE 4960AB Punya dimensi lebar 83 dari sisi kiri ke kanan Dia lebar 83,6 cm Dan untuk tingginya dia 178 cm Oke, untuk di bagian sebelah kanan pintu Dia dilengkapi mode Mode ini ada untuk mengatur suhu freezer Dan juga refrigerator atau pendinginnya Dan dia juga bisa untuk mengunci pintunya Selain itu, dia juga dilengkapi water dispenser Jadi, cocok banget nih Buat bapak atau ibu yang suka minum air dingin Tidak perlu repot-repot lagi Kalau mau minum air dingin Tidak perlu repot lagi Buka tutup kulkas untuk ambil botol di sini Tapi cukup sekali isi air mineral di sini Ini water tanknya 2 liter Jadi, bisa diisi air Setelah itu ambil airnya di sini Sangat simple sekali bukan? Dan worth it sekali untuk dimiliki Oke, kita lanjut Untuk di bagian dalamnya ya Ini untuk bagian pendinginnya Oke Bisa dilihat Untuk di bagian pintunya Dia dilengkapi 6 rak 1, 2, 3 Di bagian kanan Ini di tengah untuk Seperti yang saya jelaskan tadi Dia water tanknya Dengan kapasitas 2 liter Dan di sisi kiri Juga dilengkapi Untuk 3 raknya 1, 2, 3 Dan ini kapasitas keseluruhan kulkas ini adalah 492 liter Jadi, untuk keluarga Ya, apalagi keluarga besar Kulkas ini cukup worth it sekali Ini bagian pendingin Dan ini untuk bagian Freezer-nya Oke, kita masuk di rak Jumlah raknya ini ada 2 Ini sudah terbuat dari tempered glass Jadi, dia lebih kuat Dan juga dilapisi karet Ini fungsinya untuk Menahan ketika ada tumpahan air Atau cairan apapun Dia tidak langsung turun ke bawah Tetapi masih bisa ditampung di sini Dan bisa langsung dibersih Kemudian, kulkas ini juga Dilengkapi lampu LED Lampunya cukup besar ya Posisinya di tengah Jadi, lampu ini fungsinya Untuk menerangi Seluruh ruang pendingin Bukan cuma di ruang pendinginnya Yang ada lampunya Tetapi di bagian freezer Di bagian bawahnya Dia juga dilengkapi lampu LED Jadi, tenang saja Di freezer-nya nanti ketika Bapak atau ibu membukanya Dari awal membuka Dia akan terlihat terang Sama seperti Dengan ruang pendinginnya Kulkas elektroluk ini Di bagian pendinginnya Juga dilengkapi Dua tray telur Yang nanti penempatannya Fleksibel banget Bisa ngelakuin di sini Atau di sini Atau di sini Sesuai selera bapak atau ibu ya Oke, selanjutnya Kita masuk ke fitur-fitur Yang dimiliki kulkas ini Fitur yang pertama Dia punya yang namanya Fitur event time Fitur ini fungsinya Untuk menurangi Fluktuasi suhu Fluktuasi suhu itu adalah Perubahan suhu Yang terjadi otomatis Pada kulkas ini Jadi Selain Apa namanya Selain Kompresornya inverter Kulkas ini dilengkapi Dengan event time Untuk Membantu Kinerja kompresor itu Lebih stabil Dan tentunya Lebih menghemat daya nantinya Jadi untuk Kinerja kompresor Didukung dengan Kompresor yang inverter Kemudian dengan Tambahan fitur event time Kemudian kita masuk ke Fitur tambahan yang kedua Test lock Ini ada dua laci Di sini ada tulisan test lock Dan ini Fitur ini adalah Salah satu fitur unggulan Punya elektroluk Kenapa? Karena dengan fitur test lock ini Bapak atau ibu Tidak perlu ragu lagi Untuk Belanja buah Atau sayur Dan menyimpan di kulkas ini Karena Dengan fitur test lock ini Dia akan Tidak akan merubah Yang namanya Tekstur Rasa Nutrisi Dan vitamin Jadi dengan fitur ini Buah dan sayuran Akan tetap terjaga Kesegarannya Selama tujuh hari Kemudian fitur yang ketiga Kulkas ini sudah Dengan sistem 360 cooling Jadi sistem 360 cooling itu adalah Sistem pendingin yang lebih merata Jadi meskipun kulkas ini Diisi full makanan Ataupun minuman Itu Diningnya merata Tidak ada yang dingin satu Terus yang satunya tidak dingin Jadi sistemnya sudah merata Dalam pendinginan Dalam satu kabinet yang ini Bagian freezer Dia ada 6 rak ya 4 rak terbuka Dan 2 rak tertutup 2 rak tertutup ini Bisa digunakan Untuk penyimpanan ayam Dan ikan Ataupun Yang berasal dari laut-laut Takutnya nanti Ada bau yang tercampur Dengan Barang yang disimpan Di rak yang tidak tertutup Kemudian Dilengkapi juga dengan Ice maker Ice maker nya seperti ini ya Ice maker nya seperti ini Dan penempatannya nanti Fleksibel Mau diletakkan disini Bisa Di ruang yang terbuka Bisa Ataupun Di tempat yang tertutup Bisa Oke Jadi itu untuk bagian Pendingin Dan juga Di bagian Freezer nya Nah yang terpenting nih Yang terpenting Ketika bapak atau ibu Beli kulkas Salah satu hal terpenting Yang harus diperhitungkan Adalah Kuat Atau daya konsumsinya Daya dan konsumsi yang tertera Pada bodi elektroluk disini Dia hanya tertera Watt defrost 230 Watt 230 Watt ini adalah Watt untuk mencairkan bunga es Agar Kukas ini Tidak ada bunga es nya Tetapi Watt atau daya konsumsi Yang diperlukan untuk kukas ini Adalah 380 KWH per tahun Yang kalau Dikalkulasi Jadi per jam Itu hanya 45 Watt per jam Cara ngitungnya adalah 380 Dibagi 365 365 Ini adalah Jumlah hari dalam setahun Dibagi 24 24 ini adalah Jumlah jam dalam satu hari Dikali 1000 1000 ini adalah 1 KW Sama dengan 1000 Watt Maka akan ketemu 45 Watt Jadi Kulkas dengan kapasitas 492 Liter ini Hanya memerlukan daya Atau Watt Hanya 45 Watt Jadi Bapak dan Ibu Tidak perlu ragu lagi Punya kulkas besar Tapi dengan daya yang hemat Kita masuk ke Bagian luarnya Ini di bagian Panel mode nya Oke Disini ada Mode Freezer Refrigerator Lock Dan ini untuk tadi Seperti yang saya jelaskan Dia untuk water dispensernya Jadi ketika kita tekan mode Nanti akan ada Tiga pilihan Yang pertama Mode holiday Mode Quick chill Dan mode quick freeze Untuk yang mode holiday ini Untuk yang mode holiday itu Berguna ketika nanti Kulkas ini Kan Diletakkan di rumah Terus Bapak atau ibu Sekeluarga Ditinggal di tinggal movie Bapak atau ibu bisa langsung pilih Kita tekan mode holiday Dia akan otomatis Menstabilkan kerja kompresor Dan lebih menghemat daya Mode yang kedua Dia ada Quick chill Quick chill itu Untuk mempercepat Pendinginan Makanan atau minuman Yang ada di Area Chiller Atau area dingin ya Sedangkan mode yang ketiga Dia quick freeze Quick freeze ini Untuk mempercepat Pendinginan Makanan atau minuman Yang diletakkan di Area freezer Kemudian Di freezer ini Dia untuk Mengatur Suhu yang ada di freezer Refrigerator Dia mengatur suhu Yang ada di area pendingin Yang di atas Kemudian Dia ada lock Caranya dengan Menahan 3 detik saja Dia sudah terkunci Dan untuk membukanya Bisa ditekan lagi Selama 3 detik Dan fitur yang terakhir Dia sudah dilengkapi Dengan door lock Alarm door lock Jadi ketika Pintu ini tidak rapat Atau terbuka Selama 1 menit Atau lebih Dia akan berbunyi Fungsinya untuk Mengingatkan bapak Atau ibu Agar Suhu dingin Yang ada di dalam kulkas Tidak terbuang Secara sia-sia Mungkin itu Review dari saya Tentang produk Kulkas AQE 4960 AB ini Tunggu apa lagi Segera miliki Kulkas dengan Kapasitas besar Daya rendah Banyak fiturnya Dan untuk garansinya Nanti ada teknisi Yang langsung Get up ke rumah Bapak dan ibu Untuk yang kepo Sama unit Dan harganya Segera datang Ke offline store kami Toko Thomas elektronik Toko perlengkapan Elektronik terlengkap Dan termurah Tepatnya di Jalan Gajah Bada Nomor 9A Jember Dan juga ada di Jalan Raya Suyitman Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Jawa Timur Atau Yang gak pengen Capek-capek Datang ke Toko resmi kami Bisa langsung Check out di Tokopedia Ataupun Di Shopee Untuk di Tokopedia Silahkan klik di pencarian Thomas elektronik Dan untuk di Shopee Silahkan klik Thomas elektronik Untuk berkirim-kirim Dijamin amanah Ditunggu ya Oke Sekian dari saya Terima kasih Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Video saya Untuk mengetahui Fitur-fitur yang lain Dan juga harga-harganya Dan juga nantikan Review-review Barang-barang yang selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih